Kita beralih ke berita penipuan Dimas Kanjeng Taat Pribadi. Tujuh maha guru palsu bentukan taat pribadi selasa siang dipindahkan ke Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK. Pemindahan dilakukan untuk melindungi mereka sebagai saksi. Sementara itu permohonan pra-peradilan yang diajukan Dimas Kanjeng diterima Pengadilan Negeri Surabaya. Setelah menjalani pemeriksaan di Polda, Jawa Timur, Tujuh maha guru bentukan taat pribadi selasa siang dipindahkan ke LPSK Jakarta. Pemindahan ini dilakukan untuk melindungi para maha guru dari intimidasi pihak lain selama dalam penyidikan. Ketujuh maha guru ini merupakan saksi yang rencananya akan dicocokkan dengan keterangan Ketua Yayasan Marwah Daud Ibrahim yang akan diperiksa Rabu pagi. Selama di LPSK, mereka akan dipantau selama 1x24 jam. Setelah dilakukan analisa dan manipulasi oleh penyidik, untuk ketujuh maha guru ini kita ditipkan ke LPSK. Ke LPSK itu. Jadi nanti semuanya kegiatannya dan sebagainya beralih ke LPSK. Selain itu, polisi juga memeriksa dua saksi yang berperan sebagai penjahit jubah dan pembuat bulpen laduni. Keduanya dicecar pertanyaan seputar bentuk, ukuran, dan kantong jubah maupun bulpen laduni taat pribadi. Sementara itu, pengadilan negeri Surabaya telah menerima pengajuan praperadilan kuasa hukum Dimas Kanjeng tentang sah atau tidaknya penangkapan taat pribadi beberapa waktu lalu. Menanggapi hal itu, Polda Jawa Timur siap menghadapi gugatan tersebut. Polda Jati menegaskan penangkapan taat pribadi di padepokannya telah sesuai dengan prosedur yang berlaku. Ya, betul. Dimas Kanjeng ya, mengajukan praperadilan sidang pertama tanggal 21 November 2016. Yang dipermasalahkan adalah tidak sehanya penanganan dan penangkapan dalam kasus pembunuhan. Sidang rencananya akan digelar di pengadilan negeri Surabaya pada 21 November mendatang. Pengadilan juga sudah menunjuk satu hakim tunggal untuk memimpin sidang selama tujuh hari lamanya.